Saya membara dia itu kita terima, dan tantangan dia itu kita terima, dan hari ini resmi kita laporkan. Dan Ayhan Jakaria dari pemimpin masa depan Youtube Channel, ada Bang Fitra Bang, mohon izin sebentar, mohon izin. Gimana Bang, tentang gugatan aja Bang, sedikit aja Bang. Halo, saya meminta dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim, yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga puasanya lancar dan barokat. Nah, terhadap kasus ini, saya meminta kepada seluruh umat muslim dimanapun berada, agar jangan terprovokasi, dan jangan terhasut dengan isu-isu yang sangat melukai perasaan kita umat muslim. Kita hanya satu, tegakkan tawhid, tegakkan iman, dan luluskan perjuangan membela agama Allah. Intinya garis besarnya, jangan terprovokasi ya? Jangan terprovokasi, sudah ada tim hukum, teman-teman tenang, kita serahkan ke prosok. Oke, terima kasih Bang Fitra. Pengacara Fitra Romadoni Nasution SHMH menerima tantangan saimbara dari Joseph Paul Zhang, agar dirinya dilaporkan ke polisi terkait kasus penistaan agama. Dalam video yang viral tersebut, Joseph diduga menistahkan agama Islam dengan membawa nama nabi, serta mengakui dirinya sebagai nabi ke-26. Pengakuan ini dilontarkan dalam forum diskusi Zoom yang sekaligus diunggah ke akun Youtubenya. Fitra mengatakan, Joseph menantang lima orang untuk melapor ke polisi atas dugaan penistaan agama dan berhadiah 1 juta rupiah per laporan. Tantangan pun diterima. Fitra menuturkan laporan yang akan dilayangkan itu perihal dalam dugaan penistaan agama dan penghinaan antar suku dan golongan yang dilakukan Joseph. Dalam kasus ini, Joseph Paul Zhang langsung disangkarkan dengan 2 pasal UUIT dan KUHP. Pasal 45A, Joe pasal 28 ayat 2 UUIT dan Joe pasal 156A KUHP. Ujarnya. Dalam sesi Grabak Doorstop, pemimpin masa depan YouTube channel channelnya, aktivis milenial Fitra Romadoni mengingatkan, untuk seluruh umat Islam agar tidak terprovokasi atas kejadian ini. Jangan terprovokasi, teman-teman. Tenang. Kita serahkan ke prosesnya. Kenapa kita melaporkan? Karena yang bersangkutan, Joseph Paul Zhang ini menantang. Menantang dirinya untuk dilaporkan masyarakat ke polisi. Dengan syarat 5 laporan polisi. Kan begitu. Nah, hari ini kita telah menggaji dan melihat dari pernyataan-pernyataan dia itu mengandung unsur menserea. Unsur menserea dalam hukum pidana itu adalah kesengajaan. Kesengajaan untuk membuat kegaduhan di tengah-tengah antar umat beragama. Dalam hal ini, dia telah menyinggung koridor konteks agama Islam dan membawa-bawa Nabi ke-25 dengan pernyataan yang tendensi dan merendahkan Nabi Muhammad SAW yang sangat kami cintai dan kami sayangi. Dan dia juga mengaku sebagai Nabi ke-26. Di dalam agama Islam tidak ada Nabi ke-26. Nabi penutup itu yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi ke-25. Jadi untuk itu, karena yang bersangkutan ini membuat sayembara, sayembara dia itu kita terima. Dan tantangan dia itu kita terima. Dan hari ini resmi kita laporkan ke SPKT Kolda Metro Jaya dalam dugaan pasal peristahan agama, penghinaan, dan ujaran kebencian terhadap ras, suku, golongan, dan antar umat beragama. Oke, ini sedikit saya putarkan video. Tapi video ini saya minta tolong di-sensor. Karena apabila saya sebarkan juga pasti berdampil di dana sama saya kan gitu. Jadi video ini harap di-sensor kata-katanya. Ini saya tunjukin pada poin ke-10. Ini pada poin ke-10. Jadi ini bukan soal yang puasanya itu ya Pak? Bukan, jadi Nabi ke-25 itu yaitu Nabi Muhammad SAW. Ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu ajaran Islam. Dia menyatakan bahwasannya ajaran Nabi ke-25 itu tesat. Maka dari itu, ini kami lihat dari peristahan agama, dari ujaran kebencian terhadap ras, suku, jadi kami minta juga kepada pihak Interpol agar menangkap, oh ini orang gitu. Yang kedua, kami memohon kepada Bapak Kapoli, Bapak Dr. Amnus Mishkyo Sihid, agar secepatnya mengusutkan ke sini, karena ini sangat meresatkan, sangat-sangat meresatkan umat beragama, karena kita khawatirkan ini dapat mengaruh domba antar agama seperti itu. Mungkin dengan ada video ini, kalau ini dibiarkan, ada lagi video-video berikutnya yang menghinakan ataupun mengucinkan agama Islam. Ini harus kita lawan dalam segetan tampil. Jadi ini sementara waktu barang bukti yang di bawah, video yang tadi ya Pak? Barang bukti yang di bawah sudah kita siapkan di sini, ada video dan ada bukti berita dan akun alamat Http-nya itu ya, alamat website-nya itu. Ini akan kita proses untuk berikutnya. Ya, banyak hari ini kita laporin. Nah ini ada tambahan juga nih dari pelapor lainnya nih. Saya yang marah lihat. Baik. Baik. Kami selaku warga negara, kebetulan juga beragama Islam sangat rusik dengan video dari dibuka penistagama tersebut. Makanya kami melaporkan di Kuala Metro Jaya. Terlebih dia melakukan adanya sayembara kan gitu. Satu juta per favorit. Kami ada lima orang. Makanya dia jual, kita belilah itu. Terima kasih. Elhan Jakaria, aktivis milenial pemimpin masa depan YouTube channel, mengabarkan dari Polda Metro Jaya, Jakarta. yang akan dihidupkan oleh Kibra Romaduri dan selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!